Halo selamat pagi salam sehat kali ini saya akan menampilkan game putih Anatolik of Hitam Susan pertandingan terjadi di Dubai tahun 2002 putih melangkah D4 hitam menjawab B6 putih E4 gajah B7 Hippopotamus defense udah D2 E6 putih C3 G6 dimainkan gajah D3 gajah G7 kuda G ke F3 kuda ke E7 menteri ke E2 D6 putih rokade A6 putih melanjutkan E5 hitam mengembangkan kuda D7 benteng ke E1 putih tidak memakan pion tapi menjalankan D5 kuda ke F1 hitam menjalankan C5 putih menjalankan H3 langkah ini kelihatannya langkah bodoh karena tidak mempunyai rencana apa-apa tapi karpov mempunyai suatu rencana hitam melangkah kuda C6 kuda 1 ke H2 disinilah maksud dari karpov menjalankan H3 kuda menyalinap ke H2 mengintip petak G4 pada saatnya nanti akan dijalankan hitam menjalankan hitam menangkah H6 mengontrol petak G5 putih menjalankan H4 hitam B5 mengontrol petak B6 bagi menteri gajah F4 menteri B6 mengancam pion D4 menteri mendukung ke E3 menteri tidak saja mendukung pion di D4 tetapi juga mengintip dan mengancam pion di H6 berlanjut hitam C4 gajah ke C2 kuda ke E7 langkah agak menunggu lagi sekaligus untuk menjaga petak G6 putih melangkah B4 dengan tujuan untuk membuat terobosan di lajur A dengan A2 A4 kemudian A4 makan pion di B5 dan menembuk benteng di A1 dan A2 saja hitam tidak ingin karena hitam tidak bisa membawa bentengnya ke lajur A karena harus menjaga pion di H6 hitam makan putih makan dengan pion jika putih makan dengan gajah maka akan menciptakan lubang di petak C4 sebab itu putih menjalankan A makan pion di B3 kemudian hitam hitam melangkah B4 putih makan dan kuda ke C6 bermaksud mengambil pion berlanjut benteng E ke C1 kuda makan B4 gajah putih menghindar ke D1 gajah gajah tidak mundur ke B1 karena akan mengganggu interaksi antara kedua benteng hitam melanjutkan A5 putih melanjutkan E2 membaiki posisi gajah kuda ke B8 ini suatu langkah lemah karena meninggalkan penjagaan di petak F6 yang bermaksud kuda ini bermaksud untuk ngeling dengan kuda yang berada di B4 tetapi situasi ini membuat putih kuda di H2 mengambil kesempatan yang sudah lama menunggu momennya putih melangkah kuda G4 hitam mengancam A5 putih sekat kuda ke F6 hitam tidak membiarkan kuda hitam makan hitam makan kuda pion makan gajah dan kuda kembali kuda 4 ke C6 benteng benteng C5 kuda ke D7 tapi benteng makan pion di D5 dan benteng ini tidak bisa diambil karena ada pining terhadap raja kuda makan pion di F6 benteng ke B5 mengancam menteri menteri pindah ke A7 kemudian gajah ke D6 menjaga rokade dan menjaga agar raja hitam tetap di tengah papan gajah ke A6 menteri ke F4 mengancam kuda kuda ke G4 benteng ke C1 mengancam mengambil kuda menteri menjaga ke D7 benteng ke B6 benteng ke B6 kita memakan gajah di E2 tapi benteng C1 makan C6 gajah kembali makan kuda pion makan mengancam kuda jika kuda ke pindah ke H6 maka benteng ke C7 mengancam menteri dan sekat bisa terjadi tetapi putih menjalankan E5 gajah makan kemudian kemudian F6 benteng ke E6 sekat dan disini putih menyerah karena jika putih menjalankan raja ke F7 benteng makan ke F7 F6 dan kuda makan dan menteri makan ke F6 mendapatkan benteng di H8 sekian pelajaran dari Anatoli Karpov bagaimana dengan sangat baik memposisikan buah-buahnya begitu rupa sampai ketemu lagi see you bye-bye God bless you